Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Harfi Nautami dalam program Berita Joss. Aksi seorang petani di Lampung Barat membuang 1,5 ton tomat sempat menjadi viral di berbagai platform media sosial. Petani tersebut diduga kesal karena harga tomat yang anjlok hingga hanya 400 rupiah per kilogram. Dari penelusuran tribunlampung.co.id, peristiwa tersebut terjadi di Pemangku Umbu Lyok, Pekang Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat pada Sabtu 26 Maret 2022 lalu. Usut punya usut, aksi tersebut dilakukan oleh seorang pria bernama Marwan. Saat ditemui di kediamannya pada Minggu 27 Maret 2022, Marwan mengaku sebagai pengepul sayuran. Pria berusia 32 tahun itu mengatakan tidak pernah bermaksud untuk membuang tomat-tomat tersebut. Ia pun menumpahkan kotak berisi tomat tersebut di tepi jalan depan kiosknya di Pemangku Umbu Lyok, Pekang Sebarus, Balik Bukit, Lampung Barat. Ia mengaku membuang tomat tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut Marwan, ia tidak tahu lagi mesti memasarkan tomat tersebut kemana. Ia mengibaratkan dalam sehari tomat yang terjual hanya sekitar 50 peti. Sementara tomat yang diterima dari petani jauh lebih banyak. Sayangnya, lanjut dia, stok tomat masih saja berlebih hingga ia terpaksa menyimpan stok tomat tersebut selama 4 hari. Alhasil, tomat sudah tidak bisa lagi didistribusikan ke pasar lantaran sudah terlalu matang. Di samping itu, Marwan mengungkapkan harga tomat anjok sejak seminggu terakhir. Normalnya, harga tomat berada di kisaran Rp3.000-4.000 per kilogram. Biasanya, ia memasarkan tomatnya ke sejumlah wilayah di Lampung hingga ke DKI Jakarta. Hal itu juga yang menjadi alasan Marwan membuang stok tomat miliknya sebanyak 30 peti atau sekira 1,5 ton. Akibatnya, ia harus menelan kerugian yang ditaksir lebih dari Rp1.000.000. Meskipun mengalami kerugian, ia tetap menampung hasil panen tomat dari para petani. Marwan berterus terang jika kejadian seperti ini kerap terjadi di tiap panen raya. Marwan membeberkan fenomena tersebut tak hanya dialami dirinya. Berkenaan dengan harga tomat yang anjok, dirinya tak mau menyalahkan pemerintah. Soal harga, menurutnya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Inilah yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkap Lampung Barat. Demikian berita hari ini. Sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.